Di sini kita diminta untuk mencari kecepatan dan energi kinetik dari suatu elektron. Lambda E atau panjang gelombang elektron sebesar 6,6 angstrom atau 6,6 x 10-10 meter. H atau konstata Planck dan Me atau masa elektron akan diperlukan dalam perhitungan meskipun tidak diketahui di dalam soal. Kita akan mencari kecepatan elektron menggunakan persamaan Lambda E sama dengan H per Me dikalikan dengan Ve. Maka Ve sama dengan H per Me dikali dengan Lambda E. Lalu kita masukkan angka-angkanya 6,6 x 10-34 per 9,1 x 10-31 dikali 6,6 x 10-10. Didapatkan kecepatan elektron sebesar 0,11 x 10-7 meter per sekon. Lalu kita hitung energi kinetik dengan persamaan setengah dikali masa elektron dikali kuadrat dari kecepatan elektron. Lalu kita masukkan angka-angkanya setengah dikali 9,1 x 10-31 dikali 0,11 x 10-7 lalu kita kuadratkan. Lalu kita dapatkan energi kinetik sama dengan setengah dikali 9,1 x 10-31 dikali 1,21 x 10-12. Maka energi kinetik yang didapatkan sebesar 5,5 x 10-19 Joule. Jadi kita dapatkan kecepatan elektron sebesar 0,11 x 10-7 meter per sekon dan energi kinetik elektron sebesar 5,5 x 10-19 Joule. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.